Oke teman-teman selamat datang kembali lagi Jadi hari ini aku mau ke tempat yang dimana aku menemukan penampakan wujud hantu suwangi ya kan Jadi hantu suwangi itu sebenarnya adalah orang menjelma menjadi hantu Dia menganut ilmu gitu guys Jadi hari ini aku bakal mau camping ke tempat ini Jadi ini aku ke lokasi yang dimana aku menemukannya tuh di era sana tuh Jadi ini kita bakal mau camping di sini Dan kita juga bakal mau menelusuri ke dalam area hutannya itu teman-teman ya Ini kita bakal mau masuk Ini jam 5 kita mau camping di dalam ini teman-teman Nanti kita bakal mau masuk ke dalam hutan ini teman-teman Nah disitu aku menemukan penampakannya itu Kita bakal mau camping disini Cuacanya juga masih cerah Belum gelap jadi kesempatan kita mau masuk ke dalam hutan ini teman-teman Aku penasaran Karena kata Raden itu hantu suwangi itu Dia kan hantu jadi-jadian Jadi aku penasaran di dalam hutan ini ada apa gitu loh Aku penasaran pengen masuk ke dalam sini teman-teman Yaudah kita masukin aja hutannya Kayaknya dia gak ada muncul sih jam-jam segini Dia biasanya senja Kita bakal mau masuk ke hutan ini teman-teman Lewat mana ya Ini dia muncul kemarin disini Kita masuk lewat sini aja Oke teman-teman Kita semakin dalam Ini Udah masuk ke hutan semua ini Tapi aku gak tau nih jalan nyarahnya kemana Tapi kita coba kesana ya Tapi semak-semak semua Kita harus cari tempat buat nge-camp ini Disini ada jalan setapak nih Tapi arah turunan gunung Ini kayak perkebunan gitu teman-teman Cuman Aneh ya Ada di dalam hutan Dan aku semakin curiga nih Tempat ini itu Pasti udah dijama sama orang Ini ada pohon nelai Tapi kita gak tau ya Coba masukin aja dulu Ini ada jalan setapak juga nih Kayak ada yang ngikutin loh Suaranya kayak ada yang ngikutin Halo Kita masuk aja Ini jalan setapak semua ini Ini kayak pernah dilaluin sama orang nih Makin curiga aku nih Karena gini Kemarin kata Raden Wujudnya itu adalah Orang yang mengandut ilmu Dan hantu itu adalah hantu jadi-jadian Bukan kuntilanak merah Berarti kan Orang itu Menjilma menjadi Sesosok yang Seperti kuntilanak merah Yaitu hantu suanggi Aku curiganya Tidak jauh dari tempat ini Lokasi mereka mengandut ilmu Dan ini yang aku menemukan Tanda-tanda kecurigaan nih Yang pertama kita menemukan jalan setapak nih Berarti mereka Atau orang pernah masukin tempat ini Kita makin curiga nih guys Kita ikutin jalan setapak nih Sampai tau ada petunjuk Nih Ada apa namanya Bekas Daun keladi gini Tapi patah Wah ini curiga banget Ini adalah laba-laba Gede banget cuy Ini lumayan kalau nyengat ini Gede banget laba-laba nya Wih Ada apa itu yang jatuh Ada apa itu yang jatuh Eh bentar teman-teman Itu ada apa di bawah Kayak ada rumah orang Ya bener-bener Kayak ada pondok gitu Wah Wah Jaga-jaga nih Anjir gue merinding cuy Parah anjir Sumpah ini gue merinding anjir Ini kayak pondok nih teman-teman Hah Apa itu jatuh Apa itu jatuh Apa itu jatuh Ada orang gak Misi Ada orang gak Misi Wih aneh tempatnya Ini sumpah Aneh banget ini Kita nemukan pondok Dan aku ini gak tau Tempat pondoknya buat apa ya Dan aku curiga juga Sama pondok ini Apakah ini digunakan Buat ngandut ilmunya ya Oke teman-teman Oke teman-teman Jadi kayaknya kita bakal mau Coba untuk penyelidikan Kita bakal mau pancing Orangnya itu datang kesini Nanti kita bakal taruh Ayam kampung dan dupa Karena itu baunya nyangat banget Semoga dia datang ke tempat ini Kalau memang bener Pondok ini adalah Buat dijadikan dia Ritual Dari tadi kayak ada yang lempre Ritual Buat Ilmu Suwanggi itu ya Jadi aku penasaran banget Apakah memang tempat ini Dijadikannya Ritual itu Dan aku terus waspada sih Ini bener-bener Serem cuy tempat ini Lihat sekeliling Aku tetap waspada Karena ini orang Orang yang menganut ilmu Dan dia bisa menjelma Menjadi Suwanggi itu guys Dan ini berbahaya banget Jangan kita biarin Dia selalu mengincar Atau mencari korban Buat dijadikan dia santapan Entah itu anak bayi Atau Macem-macem lah intinya Orang yang hamil Incaran dia Dia memang gini guys Dia menganut ilmunya itu Di Dalam hutan Di tempat-tempat yang Tidak terjamah oleh orang Dan ini aku menemukan Tempat ini betul-betul Agak jauh perjalanannya Nah ini kan Udah mau masuk senja nih Kita pasang dulu Umpannya di belakang Ini nanti aku bakal Sembunyi di area sana aja Setelah itu Kalau memang gak ada Aku bakal nge-camp disini Oke lah Kita pasang umpan aja dulu Oke Kita bakal mau pasang Dupa dulu disini Karena mencurigakan banget tempatnya Aku taruh disini aja lah Ini ada Kayak wadah gitu Dan disini aku ada Bawa telur Ayam kampung Katanya ini cepat banget Kita taruh disini aja Telurnya Kita bakar dupa Tiga dupa Wush Asli aku merinding Sumpah Merinding banget cuy Gemetaran anjir Wush Oke Kita pasang lupanya disini aja Kita taruh dimana ya Sini lah Nah ini sudah terpasang Kita taruh telur Wih 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 Nanti kita bakal pasang kamera Disitu guys Aku bakal jawab Astagfirullahaladzim Ya Allah Ada buah Kayaknya jatuh nih Positive thinking aja ya Umpan udah terpasang Aku bakal pasang kamera disana Dan aku bakal minggat dulu guys Oke Oke teman-teman Jadi kita Nunggu disini aja Sekarang udah jam 18.27 Dan ini Lumayan agak gelap sih Ini sebenarnya Masuk senja banget Kita nunggu disini aja Dan umpan udah terpasang Aku gak terlalu jauh sih Sebenarnya jaraknya Dengan Pondoknya itu Bisa keliatan dari sini Cuman ketutup sama semak-semak Coba kalian lihat Nah itu guys Itu pondoknya guys Itu pondoknya nih Nih Jadi ketutup semak-semak itu Jadi aku bisa ngintipnya Dikit-dikit gitu Itu pondoknya tuh Kita Nunggunya disini aja teman-teman Sumpah ini menantang banget Dan Gila banget cuy Terus santai aja disini Nunggu seburuk-buru Kalau memang bener ada Dia tempatnya disitu Dia bakal muncul guys Ini aku pasang lighting dulu Kalau misal ada suara-suara Keresek-keresek Atau apa Gue bakal segera matikan lighting Ini udah mulai masuk gelap ini masalahnya Tapi Cahaya masih oke sih Kalau di kamera mungkin gelap banget Tapi kalau di area aslinya Agak lumayan terang sih Jadi tanpa lighting pun Gak apa Cuman kalau di kamera Kayaknya gak terlalu keliatan Gambarnya guys Jadi kita santai aja Dupa udah nyala Dan ada dua telur ayam kampung Kita mencoba Ngeliat nanti situasinya Apakah bener tempat itu dijadikan Buat ilmu Suwanggi ya Takutnya nanti munculnya Di belakang masalahnya Tapi gak mungkin sih Karena di belakang gak ada apa-apa Hutan semua Gak ada jalan setapak Kalau memang bener Dia ngendut ilmu Dia lewat sana Pasti guys Karena tadi Di atas itu Ada jalan setapak Di kanan aku Kayaknya danau Kita matikan lighting ya Ya aman Mungkin agak gelap sedikit Gak apa-apa ya guys ya Yang penting Takutnya nanti dia ngeliat Dari jahat jauh Aku bakal diserangnya Kita santai aja Kayaknya ada suara sih Kayaknya ada suara sih Ada yang jalan gitu Kayaknya ada yang jalan guys Ya suaranya kayak ada yang jalan Ntar aku intip dulu Wah Wah itu dia Sumpah itu dia Wah Ya itu dia Ya dia mendekat tuh Kepondok dia Kepondok dia Kepondok Dia kepondok ya sih Dia kepondok Wah Dia kepondok Parah sih Parah Parah Dia ngerah kepondok tuh Eh Dia masuk Dia masuk Apain dia Ah Aku sih yakinnya dia itu Tergiur sama Umpan yang aku pasang Nah Ini ngapain Diapain itu Umpan Apakah bakal dimakannya itu Kayaknya bakal dimakannya sih Ah Wih Tapi dia gak liat kebar Dan aku disini Oke Eh tapi dia kemana itu Eh mau kemana dia Eh mau keluar dia Kayaknya umpannya di bawahnya itu guys Eh dia keluar Dia keluar Dia keluar Dia ngarah keluar Kepondok Aduh Dia ngarah keluar Kepondok nih Kejar apa gak usah ya Tapi aku agak Sedikit Gak yakin sih Kalo ngejar Serem sih Parah Astagfirullahaladzim Bismillah Tapi tadi Anehnya wujudnya manusia Dia bertongkat Wujudnya manusia cuy Dan dia gak keliatan seperti Ante suwanggi yang aku liat kemarin Dan tangannya pun kayak tangan manusia Warnanya coklat Tapi kayak nenek-nenek gitu ya Apakah dia belum berubah ya Ya udah jauh kayaknya Kayaknya aku harus ke pondok aja sih Kita lihat umpannya Apakah dibawa dia Kalo nunggu bener dibawa Berarti dia fix santu suwanggi itu Umpannya hilang sumpah Umpannya hilang sepertinya Aman kayaknya aman Iya Umpannya diambil guys Umpannya diambil sama dia nih Iya kan Hilang telurnya sama dupanya Dia tadi kesana tuh perginya Dia kesana teman-teman Apakah dia bakal balik aku gak tau nih Cuman aku masih penasaran nih Memastikan Wujud tersebut Tapi anehnya tadi dia gak berubah sama sekali Jadi suwanggi yang aku maksud Dia cuman jadi manusia biasa Kayaknya rupanya nenek-nenek Ini udah masuk waktu malam nih teman-teman Jadi kita kayaknya Mutuskan buat campingnya disini Karena aku penasaran Sama tempat ini Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.